Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah input data pemakaian. Di satu proyek ini biasanya digunakan oleh lebih dari satu pemakaian. Setelah kemarin kita input data pemakaian, sekarang kita membuat load-in pemakaian. Form login ini nanti untuk menentukan H-access pemakaian. Untuk menggunakan aplikasi Inventoro ini nanti pemakaian harus melakukan login. Setelah memilih kode pemakaian, nama dan jepetannya tampil otomatis. Lalu mengisi password. Setelah mengisi password, nanti klik tombol login. Kalau passwordnya benar, nanti akan tampil form menu utama. Pada menu-pada pemenu utama nanti akan diaktifkan sesuai dengan jadatan yang login. Pertama kita buka aplikasi inventory-nya. Kita buka proyeknya. Kita tambahkan form baru. Tambahkan form baru lewat menu project. Add with this form. Beri nama form login. Klik tombol add. Kita tambahkan form baru. Project add with this form. Beri nama form login. Klik tombol add. Kita atur start posisinya. Nanti supaya kalau dijalankan posisinya di tengah layar. Kita atur start posisinya center screen. Desain dari form login pemakaian ini hampir sama dengan form pemakaian. Desainnya bisa kita copy dari form pemakaian. Nanti tinggal kita atur. Kita buka form pemakaian. Kita buka form pemakaian. Kita seleksi objek yang mau kita copy. Sampai depan ini. Klik kanan. Lalu klik copy. Double-klik form login. Di kanan pada area form take pass. Sekarang kita update yang pertama judulnya. Nah, judul form data pemakaian ini kita ganti lewat property text. Kita ganti form login pemakaian. Lalu berikutnya kode pemakaian ini nanti menggunakan kububuk. Ini menggunakan kububuk. Sedangkan jebetan yang semula kububuk menggunakan textbook. Di posisinya kita belik yang kode pemakaian. Yang semula kode pemakaian. Nanti digunakan untuk jebetan. Yang jebetan ini kita gunakan untuk kode pemakaian. Ini kita ubah posisinya. Sekarang namanya kode pemakaian ini namanya semula CB jebetan. Kita ganti CB pembuk pembuk kode pemakaian. CB pembuk kode pemakaian. CB pembuk kode pembakian. Lalu untuk jebetan. Ini semula TXT kode pembakian. Kita ganti dengan TXT jebetan. TXT jebetan. Tombol simpan dan hapus kita hilangkan. Ini kita seleksi. Jangan delete. Tombol blink form ini kita ganti. Tombol login. TXTnya kita ubah. TXTnya kita ubah. TXTnya bring form. Kita ganti lagi. Ini untuk desain form login permakaiannya. Berikutnya kita masuk ke kode program ini. Video kode. Kita tambahkan impor sistem data. Impor sistem data. Lalu impor sistem data oleh DB. ini nanti untuk koneksi ke database untuk mengakses stabil pemakaian. diimpor sistem data. Impor sistem data. Impor sistem data. mulai DB. Mulai DB. Berikutnya kita siapkan beberapa variabel publik. ini SQL STR untuk perintah SKL. Ini nanti untuk koneksi ke database. Lalu data reader ini untuk membaca data yang ada di tabel. X kode PK itu kode pemakaian. Kode pemakaian yang nanti kita pilih. Simpan ke variabel X kode PK. X password ini password dari pemakaian yang kita pilih. Hasilnya apa? Disimpan ke variabel X password. Ini variabelnya eh. Setelah kita membuat variabel nanti pada saat form login load. ini kita koneksikan ke database DBINP. Koneksi ke database DBINP. Lalu selek bintang form pemakaian. Aktifkan tabel pemakaian. Ini mengisi kububuk. Isikan kububuk. Isikan kububuk CP kode PK. Dengan data kode pemakaian dan nama pemakaian. Dibung kode spasi nama pemakaian. Ini kita tempatkan di form login load. Form login load kita klik database yang kiri. Klik form login. Form login event. Form login event. Lalu klik method upload. Kita masukkan kode programnya. Ok. Ok. Form login load. Kita lihat dulu hasilnya ini. Ini saat form login load, ini koneksi ke database dp.inv. Lalu ini mengisi kububuk. Ini kububuk. Kububuk kode pk. Diisi dengan data kode pemakai dan nama pemakai yang ada di tabel pemakai. Kita lihat dulu startup formnya. Yang tambah pertama kali saat kita klik tombol start. Ini form pemakai, kita ganti form login. Kita jalankan. Kita klik kode pemakai. Ini ada gabungan kode dan nama. Ini terlalu lebar ya. Kode pemakai-nya kita kurangi lebarnya. Tapi oke. Tidak sempat terlalu lebar Nanti saat kita klik salah satu kode ini Kita klik Nama dan jabatannya tampil otomatis Nama dan jabatannya tampil otomatis Lalu kursor berada di password Nanti kita isikan passwordnya Lalu klik tombol login Ini kalau kita lihat ini terpotong Karena labernya ini Tidak terlalu lebar Namanya tidak tampil otomatis Caranya supaya kalau datanya tampil ini bisa melebar Tampilannya bisa melebar Kita tempatkan di kode BMAG Ini ada properti Group 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 Lebar Objek saat datanya ditampilkan Ini kita buat 180 misalkan Kita coba Ini saat kita klik Drop listnya Datanya tampil Ini menjalankan Group down width Lebarnya 180 Nanti setelah kita klik salah satu Nanti yang tampil Yangnya kode pemakaian Kita lanjutkan Supaya kalau kita klik kode pemakaian Nama dan jabatan tampil otomatis Sama foto Foto-nya tampil otomatis Kita lanjutkan dulu setelah form login load Berikutnya kita buat subkosong Subkosong ini untuk mengosongkan form Kalau datanya teks pakai petik-petik Titik teks petik-petik Kalau datanya gender Pb foto titik image Sama dengan noting Subkosong ini kita ketik langsung Subkosong 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 ini nanti kita jalankan Saat Form login aktif Login aktif Kita jalankan subkosong Kita klik drop list yang kiri Pilih Form login event Lalu klik drop list yang kanan Ini metode aktif Kita isi dengan kosong Sekarang untuk menampilkan Untuk menampilkan kode program Untuk menampilkan Nama pemakaian dan jebetan Setelah kita klik Kita klik salah satu kode pemakaian CP kode PK Ini kode pemakainya Yang lima karakter kita simpan Di X kode PK Ini mengaktifkan data pada tabel pemakaian Yang kode PK-nya sama dengan X kode PK Ini untuk membaca data Terus menampilkan nama PK Lalu jebetan dan ini menyimpan password di X password Yang bawah ini menampilkan foto Jadi nanti kalau kita klik kode pemakaian Yang tampil nama pemakaian jebetan dan foto Password-nya disimpan ke variabel X password Kita coba ya CB kode PK Select value change CB kode PK Metodenya Select value change Kita masukkan ke update programnya Kita masukkan ke update programnya Ini setelah kita klik salah satu kode pemakaian Aktifkan data pada tabel pemakaian Yang kode PK-nya sama dengan X kode PK D-rate ini membecah data yang ketemu Lalu tampilkan nama PK di TXT Nama PK Jebetan ditampilkan di TXT Jebetan Password disimpan ke tabel X password Lalu foto Foto pemakaian ditampilkan di PPP.imax Setelah itu kursor nanti akan ditempatkan di TXT password Kita coba kita jalankan Kita klik misalkan PK nomor 1 Nah ini menampilkan nama ini Menampilkan nama Lalu ini menampilkan jebetan Jebetannya apa Passwordnya disimpan ke X password Lalu ini menampilkan foto X password ini nanti untuk mendeteksi Untuk deteksi password yang kita ketik ini benar atau tidak Kalau password yang kita ketik Sama dengan isi dari variatif dari X password Berarti password yang kita ketik benar Deteksinya nanti dilakukan saat di klik tombol login Jadi saat di klik tombol login nanti di Dibandingkan Password yang kita ketik ini sama dengan X password Atau tidak Ini kode program berikutnya saat di klik tombol login Saat di klik tombol login Jika password yang kita ketik Sama dengan password pemakai Yang disimpan ke dari X password Ini perintah untuk mengatur high access Kalau manajernya Kalau jebetannya manajer Berarti yang menu master transaksi ini Tidak diaktifkan Menu cetak, menu selesai aktif Ini kalau keuangan Ini pengaturan high access Setelah itu tampilkan menu utama Form menu utama nanti Menu yang aktif mengikuti ini S ini jika variablenya tidak sama Di perintah ini jika variablenya sama Variablenya benar S kalau tidak benar Kalau tidak sama nanti Kita ambilkan pesan ini X password salah Lalu TXT password dikosongkan Kursor kembali ke TXT password Ini kita buat ya Klik drop list yang kiri Berarti BT login Tombol login Button login Metodnya Klik Dikkat programnya Kita lihat hasilnya Ini menu utama data master Kita lihat di menu utama Ini master ya Kalau ini master berarti Di form login ini Ini berarti master Tidak pakai datanya Ini kalau passwordnya benar Ini mengatur high access Mengatur high access menu yang bisa aktif Enable ini untuk pengaturan Suatu objek aktif atau tidak Kalau enable true berarti Objeknya aktif Kalau false tidak aktif Kalau visible beda dengan visible ya Kalau visible itu objeknya tampil atau tidak Kalau enable ini aktif atau tidak Nanti objek yang tidak aktif Yang enablenya false biasanya Tampilannya burian Ini kalau passwordnya salah Yang terakhir BT plus BT plus Ini kalau di klik Ini menutup koneksi Menutup koneksi ke database Koneksinya titik kita close Kita tutup Lalu setelah ini kita tutup formnya Close Kita lihat hasilnya Ini kita ketik passwordnya Kalau kita klik tombol login Nanti dideteksi Password yang disimpan di xpassword Sama dengan txt password ini atau tidak Kalau tidak pas pesannya password salah Ini berarti password yang kita ketik Tidak sama dengan password yang ada di dalam tabel Kita coba login Kita coba login sebagai Ini kalau passwordnya benar Ini pengaturan yang akses Lalu ini untuk menampilkan menu utama Ini menampilkan menu utama Kita login Ini masternya true Master true itu ini aktif Lebih terang ya Transaksinya false Transaksinya false itu agak burin gini Lalu cetak dan selesai true Cetak true selesai true Kita coba login dengan jabatan yang lain Misalkan kita login dengan jabatan keuangan Jabatan keuangan ini Keuangan ini yang aksesnya Master tidak habis Kita bisa diakses Lalu yang lain bisa ya Transaksinya kita agak selesai Dan sudah login sebagai Lina Ini keuangan Kita isikan password Ini ya Ini yang menu utama Kita tampil Post Pasti true Yang terakhir Untuk administrasi Untuk administrasi Ini kalau yang login jabatannya administrasi Pastinya temui After true Pastinya temui Pastinya temui Pastinya temui Pastinya temui Pastinya temui Kenapa temui Ini kalau administrasi, di administrasi masternya pro, transaksinya tidak aktif, lalu ini cetak administrasi. Kalau kita ingin merubah akses, misalkan manajer ini bisa transaksi, bisa semua. Manajer bisa transaksi, ini tinggal kita ubah ke true. Jadi kalau yang saya bertanya, manajer melakukan login, passwordnya benar, posisinya ini aktif semua. Ini kelemahannya ya, kelemahan form login untuk mengatur H-access kalau lewat kode program. Jadi kalau ada H-access-nya, mau kita ubah, kita merubahnya lewat kode program ini. Ini pengaturan enable, post atau bro. Terima kasih. Ini untuk form login nih. Jadi fungsi utamanya tadi untuk mengatur H-access pada menu utama, sesuai dengan pemakaian yang melakukan login. Untuk form login, silakan kalau ada yang mau Anda tanyakan. Silakan ya, kalau ada yang mau Anda tanyakan tentang form login. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini kalau misalkan ini kita ganti dengan TXT kode BK ya. TXT kode BK. Nanti lihat kesalahannya ya. TXT kode BK. Ini semula CB kode BK. TXT kode BK. TXT kode BK ya. Kalau tidak ada pertanyaan untuk kode BK. Ketemuan kali ini saya rasa sudah cukup. Nanti bisa Anda coba untuk form login-nya. Saratnya Anda harus sudah punya data pemakai. Untuk pertemuan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.